Dan saudara lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang kian mengkhawatirkan menjadi perhatian istana. Presiden Joko Widodo pun kemarin menggelar rapat internal bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Temuan kasus tinggi adalah buah dari kapasitas pemeriksaan yang tinggi pula. Namun Presiden ingin risiko penularan COVID-19 di ibu kota bisa lebih terkendali. Perlukah kembali menarik kerem darurat dengan memperketat pembatasan sosial berskala besar? Perhatian pemerintah terhadap kondisi yang ada di Jakarta betul-betul kita lakukan. Dan tadi pagi juga ada rapat internal bersama pimpinan daerah DKI dengan Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri dalam rangka untuk memastikan bahwa penanganan di DKI dapat berjalan dengan baik dan kondisi peningkatan jumlah kasusnya bisa ditekan. Melonjaknya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta membuat istana khawatir. Presiden Joko Widodo pun Senin kemarin bertemu dengan sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta membahas siasat mengendalikan pandemi corona yang kian meraja lela di ibu kota dan menepati peringkat pertama kasus COVID-19 terbanyak se-Indonesia. Betapa tidak, dalam lima hari terakhir, tren penambahan kasus positif COVID-19 melonjak drastis. Kita lihat data dari situs korona.jakarta.co.id. Dari 27 Agustus ada penambahan 820 kasus, turun tipis jadi 816 kasus di hari berikutnya. Tapi tanggal 29 Agustus naik jadi 888 kasus. Hari berikutnya, 30 Agustus DKI Jakarta mencatatkan puncak terbaru dengan 1.114 kasus. Tanggal 31, kasus baru pun masih menembus angka 1.000 dengan 1.029 kasus. Pemerintah melacak. Yang menjadi pemicu lonjakan kasus ini adalah libur panjang akhir pekan berturut-turut. Mayoritas penambahan kasus baru ketika dilacak, ini kemungkinan tanggal penularannya adalah antara tanggal 16 sampai 22 Agustus. Ini adalah saat liburan panjang atau long weekend dan tingkat penularannya cukup tinggi pada periode tersebut. Hal ini bisa terjadi tentunya kami perlu dukungan seluruh masyarakat bahwa kondisi pandemi masih terjadi di seluruh dunia dan kita harus tetap berhati-hati menjalankan protokol kesehatan dengan ketat kapanpun itu agar tidak terjadi kondisi seperti yang dialami oleh DKI dengan liburan panjangnya dan terjadi peningkatan penularan dan peningkatan kasus. Kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lonjakan ini juga terjadi karena kapasitas pemeriksaan di ibu kota yang tinggi. Bertolak belakang dengan tingginya angka penambahan kasus positif COVID-19, Anies mengklaim jumlah kasus aktif atau pasien yang dirawat atau meninggal mulai menurun pekan ini. Jadi secara aktivitas testing kita tinggi. Bahkan hari kemarin, hari minggu di laporan itu 43 persen dari testing seluruh Indonesia itu dilakukan di Jakarta. Konsekuensinya angka positif menjadi lebih banyak. Ya karena kita melakukan testing. Tapi dengan cara seperti itu, kita mengetahui dengan senyatanya tentang status COVID-19 di Jakarta. Meskipun angka kasus baru itu naik, tapi bila jumlah kasus aktifnya itu menurun dan bila angka kematian kita rendah artinya penanganan itu relatif terkendali. Satgas Penanganan COVID-19 pun meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Pasalnya, diduga ada kaitan peningkatan mobilitas penduduk dengan penerapan ganjil genap yang jadi salah satu penyebab naiknya kasus COVID-19. Pasalnya, diduga ada kaitan peningkatan mobilitas penduduk dengan penerapan ganjil genap yang diduga jadi salah satu penyebab naiknya kasus positif COVID-19. Perlu pengawasan protokol sektoral, baik itu di perkantoran tadi sudah kami sampaikan, juga di industri. Jadi kontrol ketat di dalam protokol kesehatan, di dalam fasilitas itu yang diawasi oleh masing-masing pengelola maupun pemerintah daerah. Proses seperti ini juga terkait juga dengan polisi-polisi yang ada di pemerintah DKI yang terkait dengan PSBB dan itu perlu direview. Salah satunya juga aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil genap terlihat ada peningkatan transportasi, mobilitas penduduk, dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan. Di mana ada pertemuan, di situ ada risiko penularan yang membahayakan nyawa orang lain. Jangan menyepelekan pandemi dengan mengabaikan disiplin protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat berada di luar rumah.